Hai kayak bunga-bunga ini Kambojanya Bali Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Mama Mayon teman-teman satunya pakai sarung soalnya satunya ada di teman kita udah pegang kamera ya soalnya udah dingin banget di sini udah musim dingin ya Nah sekarang kita berada di apa di kota ya saya wajar teman-teman semuanya untuk lihat pasar Natal ya soalnya kan sudah mau mendekati apa Natal kan jadi di sini sudah dari Minggu kemarin ya Puk ya kayaknya udah dari Minggu kemarin itu pasar Natalnya tuh udah ada nah dulu itu sebelum ada Corona itu pasar Natalnya itu ada di salah satu daerah namanya Romer itunya yang bangunan-bangunan tua itu disitu semuanya kumpul tapi karena Corona ini makanya berpisah-berpisah ya Aduh maaf teman-teman ini Bibi nih lagi mengganggu saya untuk membuat video ya bawa kereta Oh yaudah yaudah teman-teman jadi enggak usah terlalu lama-lama ya udah terlalu dingin banget nih saya tunjukin teman-teman semuanya pasang Natalnya seperti apa ya yuk yuk ikut Nah ini dia teman-teman tuh pasang Natalnya tuh coba terus sekarang di Jerman sini udah memasuki gelombang keempat ya Corona ya korbannya udah meningkat ya ya jadi disini kebetulan tempatnya ini ada batasnya ada batas-batas kalau kita mau masuk ke dalam ya teman-teman ini saya tunjukin teman-teman nah ini jadi seperti ini jadi ada yang 2G ada yang 3G 2G itu apa Mbak Ninu kenapa 2G itu apa Mamak Mayon 2G itu seperti misalnya yang sudah divaksin ya yang sudah divaksin sama yang sudah ngetes ya kalau nggak salah bukan jadi yang udah pernah kena Corona udah udah pernah Corona tapi sudah pulih ya terus kalau yang 3G itu yang sudah divaksin terus dites ya tes Corona sama yang sudah pernah Corona tapi udah pulih gitu ya udah sepuh ke tes genesen geno itu bahasa Jerman ya jadi 3G sama 2G seperti itu ya jadi karena saya belum di 2G ya jadi saya tidak bisa masuk teman-teman temanku aja nih yang bisa masuk ya kebetulan kan saya lagi hamil jadi saya juga sebenarnya boleh sih divaksin tapi saya lagi kayaknya nunggu nanti tunggu-tunggu nanti lah ya soalnya apa namanya sekarang masih agak sedikit rawan gitu aku kenapa-kenapa aku kenapa-kenapa jadi kita lihatnya dari luar aja ya siap Ayo ada polisinya ngecek jadi kalau mau masuk situ tuh lihat tuh teman-teman jadi kamu masuk situ dicek-check and dicek ada orang yang cek biasa sama ada tak polisi ini yang pegang kamera itu calonnya jadi kita nggak usah masuk ya kita lanjut aja ke tempat yang lain ya tapi disini kita bisa bilang nggak kalau misalnya masuk aku pasalnya polisi nggak bisa ya nggak bisa Anda jangan-jangan apa menggunakan status khusus itu untuk bisa melakukan apapun yang ada disini yuk ayo ayo Hai nah kalau di bagian sini ini enggak butuh tiga tiga geam dan dua-dua geam ya tapi harus pakai masker seperti itu ini 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 pasukan kuning-kuning hijau ini buat ngingetin untuk berjaga-jaga siapa yang ke daerah sini harus pakai masker kecuali kalau yang makan Iya kecuali kalau yang makan ini kacangnya mau mau beli ini ada ini ada yang jual-jual dekor-dekor juga nih lampion kayak bunga-bunga ini Kambojanya Bali balik 27 euro ya ampun itu kan satu ini rantai gitu kan karena kita lafar jadi kita mau cari jajan-jajanan dulu sayangnya nggak ada cilok enggak ada bakso ya telur gulung ya udah kalau gitu yuk kita lanjut jalan kok sambal abis deh sekarang kita mau makan dulu ya kita mau makan jajanan yang namanya jalan langos nih langos langos namanya enggak tahu nih jajanannya nih asli dari mana ya langos itu kirain jajanan dari Jerman dari Jerman sih kayaknya nama-nama langos tuh bukan Jerman deh terus ekstra beli saus sambal ya karena aku lupa bawa boncap ini gimana siangat 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 terus tadi itu toppingnya tuh berbagai macam topi ya tapi yang kita ambil tuh yang tomat sama yang keju mozzarela jadi topinya tuh ada yang apa asin sama ada yang namis teksturnya kayak ini enggak sih cakwe kalau sudah dingin-dingin begini nih rasanya tuh kita tuh selalu mau makan ya kalau lapar makan dan tidur pokoknya enggak tidur makan tidur makanya orang-orang sini itu kalau hari apa kalau musim dingin gitu gendut-gendut nah nanti kalau pas karena olahraga juga dingin nanti pas musim panas baru mereka ekstra olahraga enaknya cakwe cakwe yang isinya tomat sama keju mozzarela cakwe yang dilebarin enak banget ya padahal ini kayaknya cuman roti doang terus dikasih saus apa tadi saus ini ya apa bawang putih ya sos bawang putih tomat sama keju mozzarela oke enak ya mungkin karena kita kelaparan ya kayaknya biasa aja cuman kena kita kelaparan banyak orang ngedet juga ada kayak gini orang ngedet itu bukan di jam ini nanti malamnya baru ngedet kalau jam ini nih masih terang untuk keluarga-keluarga gitu kaku tanganku udah kaku kedinginan soalnya udah mati rasa sambal mungkin orang-orang lihat ini ini aneh itu kok makan jajanan ini pakai pakai sambal normal kah ini keju mozzarela nya nih nih adem-adem gimana gitu jangan dingin aku udah tanganku udah ya udah 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 agak gerimis juga temen-temen sekarang kita ada di salah satu apa namanya ah apa mall yang gede disini kita menghangatkan diri soalnya di luar dingin sekali ini aja tadi saya di luar kita nggak bisa giniin ini ya apa namanya tangannya kita ya jarinya kita ya fu ya gila banget banget tuh empat derajat tuh tuh eh gila banget dinginnya tuh apa ya sampai ke apa tulang-tulang gitu makanya terus tering aku juga nyong 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 sakit gitu ya udah deh akhirnya kita 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 berada di pojok menghangatkan diri tuh lihat ini kita sekarang ada di bagian ini apa namanya yang apa barang-barang-barang peralatan peralatan rumah tangga nih tuh tapi kita di pojok nggak beli di pojok menghangatkan diri doang ya terus bentar lagi kita keluar kok kita mau foto-foto dulu ya eh fu ya sekarang kita menghangatkan badan dulu kalau udah hangat ntar kita keluar lagi menghangatkan badan diri dulu dan istirahat juga oke 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 dah sekarang kita sudah ada di tempat yang berbeda ya dan disini masih apa masih suasana pasar natal tuh di belakang ada pohon natal terus awas bu di sampingmu ibu-ibu mau nge-vlog juga oh iya hahaha 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 oke hahaha 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 ada karose juga ini bagi yang masa kecilnya kurang bahagia hahaha kita naik yuk ke atas ayo siap pokoknya kalau di Eropa sini suasana natal tuh sangat-sangat apa ya harmonis terus betul-betul apa ya yang seperti di Indonesia itu kalau suasana apa ramadhan gitu kan barusan ada kecelakaan barusan ada kecelakaan ya si temanku ini berdiri di depan pintu depan pintu salah satu pintu ini terus bapaknya tuh dorong pintunya gitu kalau di Eropa sini suasana Natalnya itu sangat terasa banget ya seperti kalau di prioritas Kristen jadi terasa banget gitu kayak hangat, harmonis jadi waktu iklim-iklim winter seperti ini iklim dingin seperti ini terasa hangat kalau dengar musik-musik lagu-lagu Natal gini meskipun nasinya dingin ya iya seperti ini di Indonesia jadi kalau di sini ya misalnya oh iya teman-teman kalau setiap apa suasana Natal gitu tuh langsung juga merindukan suasana ramadhan yang ada di Indonesia ya sepertinya waktunya keluarga kumpul-kumpul kan iya seperti itu deh ini sudah semakin sore semakin dingin aduh tapi semakin rame semakin rame karena kan besok weekend hari ini hari betul Jumat terus besok orang-orang pada libur jadi mereka bisa tidur iya kita bangkong iya yuk kita lihat lagi yuk yuk juk Oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini jalan-jalannya di pasar Natal yang ada di Frankfurt jangan lupa komen apa lagi yang harus kita lakuin di Frankfurt tuh terus temanku yang promosiin tuh tuh jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notification oke oke deh sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah